Disini nih, ini rumah nih Ini lukisan anak SD yang ada rumahnya Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel aku teman-teman Selamat datang di channel Yudis Ardana Tempat dimana setiap hari kalian akan menemukan hal-hal yang seru dan yang menyenangkan pastinya Hari ini konten kita akan berbeda lagi teman-teman Karena setiap hari kita upload video, semua kontennya pasti berbeda-beda Hari ini kontennya juga bersifat edukasi ya Karena gak cuman hiburan, gak cuman main-main aja, disini kita harus belajar Hari ini saya mau nantang Alfian dan juga Yogi Yogi, gimana Yogi? Oh ini ya, lama sekali nih Saya mau nantang Alfian sama Yogi untuk membuat lukisan Biasanya kan kita tuh main-main game gitu kan Sekarang belajar, belajar menggambar Tapi bukan cuman gambar, ini lukisan Beda gambar sama lukisan Emang sih itu bisa ini berjiwa seni gitu Eh, belum tahu kamu Karena sekarang saya mau nantang kalian membuat lukisan Peralatannya juga sudah disiapkan, coba dikeluarkan dulu Lukisan itu ada bedanya sama gambar Beda, kalau gambar tuh ya digambar gitu ya Tapi kalau lukisan itu art, itu seni ya Jadi nilai seni bernilai tinggi Gambar digambar, kalau lukis dilukis Itu aliran, ini udah Nah, ini kita sudah siapkan kanvasnya, ini beneran kanvas gambar asli nih ya Kanvas lukis Berikutnya peralatannya, Vian Kita butuh kuas, cat, apalagi pisau palet, dan yang lain-lainnya Coba dibuka Ini ternyata sangat berguna, Vian Untuk? Kipas, kipas Nah, coba, coba, ayo, untuk apa, ayo Ini gini loh Jadi anak ngusik, bisa Ayo, Yogi, Yogi, jadi apa lagi? Ini, ini jadi, ini Ini, ini apa lagi? Ini gak mulai-mulai nih Oke, oke, ini apa ini, Nen? Itu kuas Oh iya, kuas, kuas, bener Yang itu coba dibuka dulu Isinya adalah Odol Odol Pasta gigi bukan? Semir, semir rambut Semir rambut, iya bener ya, semir rambut kayak gini ya Oh ini catnya, ada lagi? Ini apa ini? Ini minyak Minyak bumi Ini kan cat minyak, jadi ini cairannya Betul, ini guys, kalian bisa baca Linsit oil Terus, apa lagi? Ada lagi Oh, sepidol senjata, ini buat Yogi satu Ada lagi, aku punya lagi senjata aku Pisau palet, ada di situ, Gi Nah, ini aku bawa, ini perbekalan dari masa lampau Ini, ini saya tuh dulu, ahli lukis saya Iya dulu, waktu kecil Ini seniman banget nih, liat tuh Kuasnya sampe hancur nih, sampe keras kayak batu nih Ini gak habis yang ini ya? Sampe habis kuasnya Ada lagi Apa lagi? Teras Aku gak haus kok Teras Apa lagi? Iya, ini buat nyuci ini kuasnya nanti Oke, nyuci kuas Pakai minyak gak? Pakai minyak, oke Sudah, selesai? Habis? Gak ada lagi Oke guys, kali ini tugasnya adalah Saya mau nonton kalian untuk membuat lukisan abstrak Bentar, bentar, ada yang kurang Apa lagi? Biasanya kalau pelukis itu kan pake topi Supaya otaknya dingin Jadi ngelukisnya itu sesuai aliran yang ada dalam hati Ada kulkas mau masuk kulkas aja? Terus pake topi Kok bubar dia jadi keren ya? Gitu dong Coba liat Topinya apa? Oh, topinya ini Bajunya juga Gelangnya juga Gokil, sama gelangnya Sama kembaran Kita harus kembaran guys ya, kalian pesan juga Mana gelangmu? Dijual nih Dijual loh dia Gawat Teman-teman, kalau mau kembaran ya Beli topi, beli baju, beli gelang Langsung cek di Instagram At YDST.id Kita kembaran guys ya Nanti di akhir video ini Teman-teman yang menentukan Lukisan siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, siapa yang nomor 3 Oh ya sudah jelas Siapa? Gak tau siapa Gak tau, gantung menonton nanti ya Kalian yang komen teman-teman Ingat, nonton video ini sampai selesai Nanti kalian yang menilai lukisan siapa yang terbaik menurut kalian Oke? Kalau perlu nanti kita lelang lukisannya Sebelum di klik tombol like-nya dulu Pintar, pintar, pintar di klik tombol like-nya ya Tapi ini sekarang tidak ada paletnya Jadi gak ada tempat taruh catnya Harus langsung di canvas Berarti warnanya langsung diginiin Iya, harus totol-totol Ini ilmu abstrak Oke, siap? Ini gak bari mau portrait atau landscape? Diagonal aja Diagonal Ya, ini aja Susah, coba Biasanya kalau pemandangan landscape Landscape, oke landscape Kalau gitu kita buat pemandangan, setuju saya Kita mulai dari sekarang Kalau gitu saya dimulai dari warna kuning Oke, gini-gini Aku buatnya gini aja deh Aku gini aja Loh, kok copot? Kok copot? Copot dia, Fian Nah Kamu mau pake kuning gak? Aku pake Aku tambah lagi orange Coba biru aja Biru Biru Pake apa, Yogi? Putih Ini kan udah putih Ngapain pake putih lain? Kan, dengan Yogi Canvasnya udah putih Bener-bener dasyat nih Channel lain belum pernah buat karya melukis ya kan? Yogi buat apa tuh, Yogi? Tau Taruh dekat, belum jadi Ngawur kamu ya, Yogi? Gak bisa sih Masih belajar Yogi masih belajar lagi Kamu bikin apa tuh, Ben? Aku mau bikin nuansa pagi Nuansa pagi Aku bikin nuansa senja Nah, kalau gitu aku malem aja Malem kan bagus Gelap aja nanti Kalau malem kan gampang ya Tinggal cek hitam semua Kasih tototol putih, bintang gitu Itu tengah malam namanya Gak gitu juga Langsung guys, pake ini guys Ini namanya pisau palet ya Kalau gitu kita langsung mulai aja prosesnya Kita akan membuat lukisan Kalian akan lihat prosesnya seperti apa Nah, sekarang Tahap berikutnya adalah Kita harus membuat sketsa Gambar apa kira-kira yang nanti akan kita buat Kamu mau buat apa? Silahkan digambar Oke Aku akan gambar coba Hmm, bayanganku gini nanti Nah, disini Daratan Ya, 1 per 3, 2 per 3 Roll of tree, begini Disini akan ada pohon-pohon Tuh, disini ada pohonnya Terus disini nanti ada apa Misalkan burung-burung terbang Biasa burung-burung Bisa juga nanti ada mataharinya di tengah-tengah sini Nanti Gitu Kurang lebihnya seperti itu Gitu Ini awal mulanya ya Belum jadi apa-apa guys Nanti kalian lihat hasil jadinya Puh Kacur Yuk, alpian Buat apa ya Oh, gini aja Sini sawah Sini Sungai Woy, spidolmu mati itu Ini sungai Sungai, ini langit Sudah gitu aja Sudah gitu aja Ini sungai Sungai Ini langit Ini sawah Tapi sini ada pohon-pohon juga Kok ikut-ikut kamu gambar pohon Oke Ini langit Iya Ini pohon Pohon Ini apa nanti Ini gak ada Ini kan beda Yogi Yogi Mau gambar apa Cepet Mau buat apa Di sini awan nih Awan Kinton Kamu gambar awan Kinton aja Bagus Di sini langit nih Nah, ini langit nih di sini nanti Langitnya hitam ya Ya, kan gelap Udah gelap Di sini nih Ini rumah nih Ini lukisan anak SD Rumahnya Rumahnya rumah Rumahnya rumah Gak apa lagi Rumah anak SD Ini rumah Ini bedita Ini bedita Jadi di sini Di sini Di sini Di sini Di sini sawah Kok kamu gambar anak SD Nah, ini sawah Nah, ini pohon kelapa di sini Nanam sawit Di sini Di sini pohon kelapa Bisa kamu gambarnya gak nanti Sebentar Gambar pohon kelapanya gimana ya Gimana dia gak bisa nih Kita sudah sampai setengah jalan sekarang ya teman-teman ya Kita lihat dulu sementara Posisinya seperti apa Lukisan masing-masing Alfian kita lihat Apa kamu buat tuh mas Ceritakan lagi ya Mana sungainya mas Ini nuansa pagi Mana? Katanya tadi ada sungai Ini sungai Itu sebelahnya ada ini ya Capung Capung Mana? Ini hitam-hitam nih Sayap capung Bukan ini pohon Pohon kelapa ya Pohon kelapa Jadi si luar Pohon kelapa kok kecil banget Iya ini kan karena dari kejauhan Kamu gak ngerti seni ya Masih kayak gini nih keadaannya Ini rumah sakit Apa nih? Oh my god Yogi kamu buat apa Ini gelap banget Hitam semua Guys aku sedikit lagi Udah kelar nih sebenarnya teman-teman Kita coba tambahkan Lebih ekspresif lagi Habis ini aku ya Aku mau buat Matahari sekarang Udah gini aja ya kali ya Aku tambahin lagi Oh awan yang belum awan Bikin awan sih Ini apa sih? Ini apa? Matahari Ini kan matahari pagi Ceritanya mau ngasih pagi Kok Jainal ketawa-ketawa terus sih dia? Dia menghina lukisan kita Apapun ya? Iya Ayo kamu bikin gantian Cerita gue ketawa Kalo gak bisa Kalo gak bisa jangan ketawa Itu namanya penghinaan Selesai Lukisan saya Ini adalah Maha Karya Abstrak Tunggu sesaat lagi Kita harus menjelaskan dulu Apa yang kita buat Dari tadi Kemudian nanti kalian semua Supaya akan menilai hasilnya teman-teman ya Ya Kamu sudah selesai? Sudah Kamu sudah selesai? Sudah Oke kalo gitu mari kita berdiri Dipulai dari Silahkan diperlihatkan Hasil karya kamu Fian Apa yang kamu kerjakan? Silahkan dijelaskan dulu Apa ini Fian? Coba kasih lihat Ini seperti nuansa di pagi hari Pagi hari gimana? Pagi hari jadi persawahan Seger ya kan Matahari baru muncul Airnya Mengalir bersuara Mercik mercik Kok kayak jalan raya itu? Mana jalan raya pak? Ya bener ini kayak jalan raya Ini itu sungai gitu Jadi sungai Ini ada jembatannya Jadi kalo misalnya Petaninya dari sini Mau manen yang di sebelah sini Tinggal jalan di atas jembatan Wah luar biasa Dikasih judul Karyanya apa judulnya? The morning of life Oh the morning of life Oke The morning of life Ya luar biasa Berikutnya kita akan lihat Ini adalah karya saya guys Bentar bentar Pasti bingung nyari nama ya Hahaha Coba lihat menyambut tadi Apa tadi? The morning of life Iya Ini kehidupan di pagi hari Nah ini Ini namanya The shadow of sunset Hahaha Ini bagus guys Ini menceritakan kisah senja Jadi matahari itu Mulai turun gitu Ya dimana langit masih Sebenernya ada yang terang Tapi sudah mulai memerah langitnya Terus disini tuh sebenernya ada matahari Cuman tadi gagal chatnya Gak bisa putihnya Jadi sebenernya ada matahari Dia membiaskan cahaya Di daratannya ada air-air yang becek-becek gitu loh Ya kan? Terus ini ada pohon-pohon Dia terkena biasan matahari Jadi ada gradasi kuning Ada merah Ada putih-putihnya disini Ini sebenernya hutan Oh hutan Kanan kirinya ini hutan gitu loh guys ya Jadi ini adalah karya abstrak Menggunakan pisau palet saya The Shadow of Sunset Nah itu dia Kita lihat sekarang karyanya Yuk Gi Kita lihat Gi angkat Gi Ini dia karya saya Eh kebalik Kebalik Ini gokil ini Apa ini karyanya? Ceritakan dulu Sebentar-sebentar Namanya dulu aja Apa namanya? Oh gini Home Sweet Home Ini adalah Home Sweet Home Oke coba dijelaskan sedikit Ya disini ada rumah Nah disini nih Lagi gelap Sunset gelap gitu Sunset kok gitu? Hitam kok? Iya kan? Ini antara sore dan malam Oh antara sore dan malam Berarti lebih tepatnya Maghrib ya Waktunya azan ya ini berarti Dres Dres Waktunya azan Ini anak-anak mau pulang Kerumah gitu Mana anaknya? Ini orang satu Oh gila pati lampu Gak ada lampunya disitu Dres Dres Dan di pohon-pohon Jadi di kampung ini ceritanya Oh di kampung Ini sangat filosof Makna sekali ini Terus Sudah gitu aja Oke kasih lihat ke kamera Siap Namanya apa tadi? Home Sweet Home Ya Oke teman-teman Itu adalah lukisan dari Kami bertiga Boleh diangkat dulu Dikasih like ke kamera bersama Nah Sekarang Tugas kalian adalah Yang menentukan siapa Lukisan nomor satu Siapa nomor dua Siapa nomor tiga Kalian tulis di komen Mereka dapat kalian Oke Jangan lupa dikasih like Tombol like di bawah di klik Tombol subscribe nya di klik Dari warna merah Harus berubah jadi warna Abu-abu Kita sama-sama berjuang menuju 6 juta subscribers Di tahun 2019 Ya luar biasa Sampai ketemu lagi di kisaran berikutnya besok Dadah